Intro Bagai sayur tanpa garam Itulah kalimat yang tepat menggambarkan tahun baru tanpa trompet Ya, meniup trompet sudah menjadi tradisi wajib yang dilakukan di setiap akhir pergantian tahun Nah, peluang inilah yang dimanfaatkan Sarbini, salah seorang pedagang trompet di kota Mataram Pria asal Solo Jawa Tengah ini bisa meraup omset hingga 25 juta rupiah di setiap akhir tahunnya Sarbini mulai berjualan trompet di kota Mataram sejak tahun 1993 Tak heran, saat ini telah banyak pelanggan Sarbini mulai dari masyarakat biasa hingga pedagang-pedagang lokal yang ada di kota Mataram Ya, ini beli saya dari pemulung-pemulung itu, bosnya pemulung itu kan ngumpulin kertas, kertas-kertas yang sudah ada laku itu Misalnya, kertas yang iklan sepak bola itu kan sudah ada pakai, itu dijual sama pemulung Nanti pemulung itu saya beli saya sama bosnya pemulung itu Jadinya dari kertas-kertas petas diolah kembali ya? Ya, ya, ya Ini kan musiman Pak, misalnya musiman waktu tahun baruan aja baru jual trompet Kalau omsetnya ini nyampe berapa misalnya sekaligus? Ya, saya kalau dari Jawa itu ya biasanya tahun Jantung itu sudah sampai 20 juta sampai 25 juta Karena modalnya ya besar, saya transportnya besar dari Jawa itu Sarbini biasa berjualan trompet di sekitar daerah pajang kota Mataram Setiap harinya, ia mampu menjual ratusan hingga ribuan trompet Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Izzuddin Zahid, GAT TV Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Izzuddin Zahid, GAT TV Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Izzuddin Zahid, GAT TV Dari Mataram Tenggara Barat, insya Tenggara Barat, Izzuddin Zahid, Hell Middle Dari Mataram, N Looks��겠습니다 Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat Dari mataram, Nusa Tenggara Barat, Mereka Barat, Nusa Tenggara Barat Mereka Barat, Izzuddin Zahid, GAT Editor Terima kasih.